Hai baik eh saya sekarang berada di dekat rumah saya ya di daerah padalarang jadi ada satu titik dari banyak titik yang memperlihatkan kondisi seperti ini ya jadi saya tepatnya berada di tepian nah danau yang merupakan ke keberlanjutan atau kemenerusan dari waduk Saguling ya kalau Anda lihat di bagian sana sudah daerah tinggi begitu ya tinggi kemudian memutar ke sini di sini tempat saya berdiri dan melingkak sana jadi kurang lebih inilah morfologi cekungan Bandung kurang lebih ya tentunya dengan beberapa perbedaan ya kalau di cekungan Bandung itu di batas-batas utara ya ini sekarang saya menghadap ke utara sana di sana itu ada gunung-gunung berapi ya kemudian memutar ke arah timur masih ada gunung berapi kemudian ada se seperti gap begitu ya antara gunung yang ada di bagian utara atau timur laut dengan gunung yang mulai ke arah tenggara gitu ya itu ada gap yang kemudian ada di jalan poros utama dari Bandung ke arah Sumedang kemudian dari arah Cicalengkaran Caekeng mulai lagi ada gunung kemudian ke selatan gitu ya sampai ke gunung Malabar dan seterusnya nah di bagian barat di tempat saya berdiri sekarang ini adalah batas barat ya dari cekungan Bandung yang mana kebetulan gunung apinya sebagai batas itu digantikan oleh perbukitan batu gamping itu kurang lebih seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati